Maka terima kasih kami untukmu, Bustur. Ketika kami masih remaja, pernah tahun demi tahun engkau ajarkan kami bahasa langit yang paling lucu sedunia. Tertawalah sebab Tuhan senang kita bercanda katamu suatu waktu. Ya, jalan tauhid itu tidak sekedar dilafalkap atau diteriakkan di pir jalan, tapi bisa dijumpai pada orang-orang yang hatinya mendapatkan rahmat kehidupan. Jadi, kalau sekarang kami sering bercanda dengan siapa saja, itu karenamu. Maka terima kasih kami untuk ini. Tahun-tahun berganti. Dan kami masih muda. Engkau mengajari kami, mencintai manusia apa adanya. Dengan memuliakan manusia, berarti kita memuliakan penciptanya. Dengan menghina manusia, berarti kita menghina penciptanya. Katamu saat itu. Maka sekarang kami ini menjadi pecinta siapa saja, tak peduli agama, suku, dan bangsanya. Setiap saat kami merayakan persaudaraan. Kami bernyanyi dalam getar bunga-bunga dengan siapa saja. Maka, terima kasih kami untuk ini. Tahun-tahun berganti. Dan kami juga belum terlalu tua. Kami masih menyimpan banyak tentang dirimu. Keadilan bukan seperti hujan yang turun dari langit. Tetapi, iya adalah kalimat yang mesti ada dan nyata di tengah kehidupan sebagai pelindung bersama. Tuturmu saat itu. Karena itu, jangan salahkan kami jika sekarang kami membela kelompok lain yang tertindas oleh mayoritas. Maka, terima kasih kami untuk ini. Tahun-tahun berlalu. Dan kami menyaksikan sendiri saat itu. Bagaimana Papua bergejolak. Bumi serambi Mekah berduka. Sampit Palangka Raya berdarah. Engkau selalu hadir untuk ditakdir sebagai salah satu perkat bangsa. Maka, semua kembali bersatu atas nama tanah air tercinta. Bernyanyi dalam selimut, batu-batu, atau mengembara dalam hujan keteduhan. Maka, terima kasih kami untuk ini. Cirebon, 24 Juli 2021.